Semuanya, kalian pasti tahu bahwa pintu kegelapan memiliki formasi besar rentang surga, kan? Formasi ini terlalu kuat, bahkan jika kita bergabung dengan para ahli ras alien, kita tidak dapat menghancurkannya. Sengki Yin berdiri di depan tim manusia, melayang di udara sambil berbicara. Kedua tetua klan Phoenix juga melayang di depan tim ras alien, kata-kata mereka mirip dengan Sengki Yin. Namun, formasi ini memiliki karakteristik khusus, yaitu sama sekali tidak akan bereaksi terhadap kultifator di bawah level Master Penciptaan. Dengan kata lain, kultifator di atas level Master Penciptaan akan diserang oleh formasi saat memasuki pintu kegelapan, sementara kultifator di bawah level Master Penciptaan akan dapat melewatinya dengan aman. Sebelumnya, demi keadilan, kami menunggu para kultifator jenius dari setiap vaksi. Sekarang setelah semua orang ada di sini, kami tidak akan menghentikan kalian. Semua kultifator di bawah level Master of Creation boleh masuk. Begitu Sengki Yin selesai berbicara, kuburas manusia dan ras asing menjadi gempar. Seketika, satu persatu sosok dengan tidak sabar bergegas keluar dan menyerbu ke dalam pintu kegelapan. Adik Yao, pintu kegelapan penuh bahaya. Ikuti aku masuk. Dengan cara ini, kami bisa menjaga Anda. Yi Hanfei memerintahkan sambil berdiri dan menatap Yao Xiangjun yang duduk di samping Zhuowen. Yao Xiangjun sedikit mengernyit. Dia tidak menyukai nada memerintah Yi Hanfei, tetapi dia juga tidak membantahnya. Bagaimanapun, Yi Hanfei adalah jenius terkuat dari sekte Yin yang divine. Statusnya tinggi, lebih tinggi dari kebanyakan tetua di sekte tersebut. Melihat Yao Xiangjun tetap diam, Yi Hanfei tidak senang dan berkata dengan suara rendah, Adik Yao, apa yang masih kamu berdiri di sana? Mengapa kamu tidak datang? Yao Xiangjun mendekati Zhuowen dan menatap Yi Hanfei. Dia tidak bersikap seperti budak atau sombong. Kakak senior Yi, aku sudah berjanji pada Longwen bahwa aku akan pergi bersamanya dalam perjalanan ke pintu kegelapan ini. Kau akan pergi bersamanya. Meskipun dia punya kekuatan, dia hanyalah master of mystery. Kau akan berada dalam bahaya yang lebih besar jika kau mengikutinya. Junior sister Yao, jangan tertipu oleh kata-kata manis orang ini. Ikutilah dia, Cao Kangceng yang berdiri di samping Yi Hanfei buru-buru menasihati. Sayangnya, Yao Xiangjun masih menggelengkan kepalanya dan tidak setuju. Saudara muda Cao, tidak perlu membujukku. Kita pergi sekarang. Yi Hanfei mendengus dan pergi bersama Cao Kangceng dan murid-murid terkemuka lainnya dari sekte Yin dan yang ilahi. Akan tetapi, sebelum pergi, dia melirik dingin ke arah Zhuawan dan memperingatkan Yao Xiangjun, Adik Yao, sebaiknya kamu tidak menyesali keputusanmu saat menghadapi bahaya di pintu kegelapan. Zhuawan juga menatap Yao Xiangjun dengan heran. Dia tidak menyangka Yao Xiangjun akan berdiri di sisinya dengan begitu teguh. Lagipula, dengan identitas barunya sebagai Zhuawan, dia baru mengenal Yao Xiangjun selama tiga atau empat hari. Long Wen, jangan salah paham. Aku melakukan ini untuk membalas budimu karena telah menyelamatkan hidupku. Jangan salah paham. Melihat Zhuawan melihat ke arahnya, Yao Xiangjun menjelaskan dengan tenang. En, ayo berangkat. Pintu kegelapan kini terbuka. Saat ini, sebagian besar kultifator dari aliansi ras manusia dan non-manusia telah masuk. Berita itu akan segera menyebar. Ketika saatnya tiba, semua kultifator di kota kuno kegelapan akan berbondong-bondong ke sini. Zhuawan mengangguk, membawa Yao Xiangjun, dan bergegas memasuki pintu kegelapan bersama orang banyak. Saat memasuki pintu kegelapan, Zhuawan menemukan kemegahan pintu itu, seperti gunung yang mengjulang tinggi. Terutama aura kuno yang terpancar dari pintu itu. Seolah-olah aura itu telah membawa Zhuawan melewati batas waktu dan ruang ke era kuno saat pintu itu masih utuh. Ia juga melihat banyak orang dan hal-hal yang telah terjadi di balik pintu itu. Benar saja, ada sebuah formasi di sini. Formasi ini sangat mengerikan. Mendekati pintu kegelapan, Zhuawan akhirnya merasakan formasi utama yang disebutkan Sengki Yin dan yang lainnya. Zhuawan adalah Master Dao Arai tingkat abadi yang berada di puncak tingkat abadi. Ia hampir menjadi Master Dao Arai pada langkah ketiga dari alam konfirmasi Dao. Namun, ia tidak menyadari formasi arai ini saat berada di luar. Ia baru menyadarinya saat memasuki pintu ini. Dari sini terlihat betapa mengerikannya formasi di pintu kegelapan. Terlebih lagi, saat Zhuawan merasakan formasi ini, dia sudah tahu bahwa misteri formasi ini jauh melampaui pemahamannya. Dia tidak ragu bahwa jika formasi ini benar-benar diaktifkan, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali. Saat Zhuawan melangkah ke pintu kegelapan, riak-riak tak terlihat muncul dari tubuh Zhuawan. Seketika, Zhuawan merasakan kekuatan hisap yang mengerikan di sekelilingnya, membentuk pusaran spiral yang mengerikan. Di bawah kekuatan hisap yang tak kasat mata ini, Zhuawan seperti perahu kesepian di laut, tidak mampu meminjam kekuatan dan hanya bisa hanyut mengikuti arus. Saat Zhuawan ditelan oleh daya hisap, ia segera meraih Yao Xiangjun, tetapi sayangnya, sudah terlambat. Daya hisap itu datang terlalu cepat. Pada akhirnya, ia hanya melihat ekspresi Yao Xiangjun yang tertegun, dan kemudian semuanya menjadi gelap. Saat Zhuawan terbangun, dia mendapati dirinya berada di sebuah lembah berwarna merah darah yang penuh dengan bau darah. Di sekeliling lembah itu, hanya ada sedikit tumbuhan, tetapi anehnya, tumbuhan itu juga berwarna merah darah. Zhuawan mengangkat kepalanya dan menatap langit. Ia mendapati bahwa di sini sama sekali tidak ada langit. Sebaliknya, langit berubah menjadi merah darah, seolah-olah langit ditutupi kain merah darah yang tak terbatas. Melihat sekelilingnya, Zhuawan sedikit mengernyit, tetapi dia segera tenang. Dia tahu bahwa ini seharusnya menjadi dunia di dalam pintu kegelapan. Namun, yang membuatnya mengerutkan kening adalah dunia merah darah ini terlalu aneh. Dia sama sekali tidak bisa membedakan utara, selatan, timur, atau barat. Jika di dunia lain, dia bisa menggunakan matahari, bulan, dan bintang untuk menentukan arah yang benar. Namun, di dunia ini, langit berwarna merah darah, dan bahkan tidak ada satu bintang pun. Bagaimana dia bisa menentukan arahnya? Selain itu, Zhuawan juga menemukan bahwa tidak ada energi di dunia ini. Dengan kata lain, ia tidak dapat menyerap energi untuk mempertahankan hidupnya di dunia ini. Di dunia ini, ia hanya bisa menyanyiakan energi, tidak bisa menyerapnya. Selain itu, semakin banyak energi yang ia sia-siakan, semakin sedikit energi yang ada di tubuhnya. Betapa anehnya dunia ini. Hati Zhuawan hancur. Bagi para kultifator, dunia ini hanyalah neraka. Energi di sini terlalu langka. Ia dapat membayangkan bahwa semakin lama seorang kultifator tinggal di dunia ini, bukan saja kultifasinya tidak akan meningkat, tetapi juga akan menurun. Pada akhirnya, kultifator tersebut kemungkinan besar akan menjadi manusia biasa tanpa kultifasi apapun. Aku tidak bisa tinggal lama di sini. Aku harus mencari jalan keluar dan meninggalkan tempat ini. Zhuawan bergumam pada dirinya sendiri. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya berwarna merah darah. Dia tidak tahu harus kemana. Saya hanya bisa menggunakan seni ramalan surgawi. Zhuawan tidak punya pilihan lain. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan menggunakan seni ramalan surgawi untuk membentuk mata kekosongan di atas kepalanya. Tak lama kemudian, mata kekosongan runtuh, dan wajah Zhuawan pucat. Menggunakan seni ramalan surgawi menghabiskan masa hidup seseorang. Zhuawan tidak akan menggunakan teknik rahasia seperti itu kecuali dia tidak punya pilihan lain. Ikuti tanaman itu. 2962 Tiga hari kemudian, Zhuawan berhenti di sebuah lembah curam berwarna merah darah. Matanya cekung. Selama tiga hari terakhir, Zhuawan telah bepergian ke arah dengan tumbuhan berwarna merah darah terbanyak menurut seni ramalan. Awalnya ia berpikir bahwa ia akan segera meninggalkan tempat aneh ini. Namun, ia menemukan bahwa setelah meninggalkan satu lembah, ia akan memasuki lembah lain. Proses ini berulang seperti siklus. Setelah tiga hari perjalanan, tubuh asli Zhuawan telah menggunakan hampir seperseratus energinya. Itu hanya seperseratus dari energi tubuh aslinya. Bagi Zhuawan, itu tidak seberapa. Bahkan bisa dikatakan tidak berarti. Jika dia berada di dunia luar, dia hanya memerlukan beberapa detik untuk pulih dari jumlah energi yang sangat kecil tersebut. Namun, hal ini tidak terjadi di dunia merah darah. Tidak ada energi jalan surgawi di sini, seolah-olah telah ditinggalkan oleh jalan surgawi. Dia sama sekali tidak dapat mengisi kembali energi yang telah dia gunakan di dunia merah darah itu. Energi itu seakan telah lenyap sepenuhnya. Jika dia ingin pulih, dia harus menggunakan kristal asal jalan surgawi di tubuhnya. Meskipun Zhuawan telah menyimpan sejumlah besar kristal asal jalan surgawi di dunia utamanya, namun jumlahnya tidaklah tak terbatas. Jika dia tetap terperangkap di dunia merah darah, dia tidak akan memiliki cukup kristal asal jalan surgawi tidak peduli berapa banyak yang dimilikinya. Dia akan kehabisan suatu hari nanti. Tentu saja, bukan berarti Zhuawan tidak menemukan apapun dalam tiga hari terakhir. Ia menemukan bahwa saat ia terus maju, semakin banyak tumbuhan berwarna merah darah muncul di depannya, tumbuh semakin lebat. Zhuawan dengan hati-hati mencari di lembah gunung. Setelah menemukan bahwa tidak ada apapun di lembah gunung, dia terus bergerak maju. Lembah ini masih berwarna merah darah, tetapi berbeda dari lembah-lembah yang pernah dilewati Zhuawan sebelumnya. Sembilan bukit berwarna merah darah yang menyerupai tanduk sapi berdiri di sekitar lembah. Yang membuat Zhuawan bingung adalah bahwa sembilan bukit berwarna merah darah itu tidak cocok dengan lembah di sekitarnya. Warna merah darah di lembah itu adalah warna bawaan. Batu-batu yang membentuk lembah itu awalnya berwarna merah darah. Namun, warna merah darah dari sembilan bukit itu mengeluarkan bau darah yang sangat menyengat. Dari tekstur permukaan bukit, terlihat bahwa bukit tersebut tidak terbuat dari batu berwarna merah darah. Warna bukit tersebut diwarnai oleh darah. Selain itu, Zhuawan juga menemukan bahwa tidak ada jalan setapak di depan lembah ini. Ada dinding batu berwarna darah yang seperti parit alami di depan mereka. Zhuawan tiba di depan dinding batu merah tua. Ia dengan lembut mengusap permukaan dinding batu merah tua itu dengan tangan kanannya, merasakan tekstur dinding batu yang tidak rata. Riak tak terlihat menyebar. Tatapan mata Zhuawan menjadi sangat serius saat dia perlahan mundur. Saat dia menyentuh dinding batu berwarna darah, dia jelas merasakan fluktuasi pembatasan pada dinding batu itu. Meskipun fluktuasi pembatasan itu sangat lemah, hati Zhuawan tenggelam ke dasar. Fluktuasi pembatasan tadi membuat Zhuawan merasa bahwa pembatasan ini tidak biasa. Dengan level arai dao miliknya saat ini, dia hanya bisa melihat sebagian dari batasan ini. Jelas, batasan yang diatur di lembah ini memiliki level yang lebih tinggi dari level arai dao miliknya. Zhuawan datang ke tengah lembah dan duduk bersila. Dengan lambayan tangan kanannya, ia memanggil cakram susunan tulang binatang dan mengaturnya di sekeliling tubuhnya. Ia ingin menyelidiki secara menyeluruh batasan di lembah ini sehingga ia dapat menemukan solusi yang tepat. Setelah setengah hari, Zhuawan menyimpan cakram susunan tulang binatang dan tatapannya tertuju pada sembilan bukit berwarna merah darah yang berdiri di sembilan arah di sekitar lembah. Setelah melakukan deduksi tadi, dia menemukan bahwa sembilan bukit berwarna merah darah ini adalah media dari pembatasan yang diatur di sekitar lembah. Pembatasan tersebut diaktifkan oleh sembilan bukit ini. Zhuawan datang ke bukit merah darah yang paling dekat dengannya. Tangan kanannya mengepal dan tiba-tiba meledak. Angin yang mengerikan bertiup dan mendarat di bukit merah darah. Wah! Dengan suara teredam, riak-riak padat muncul di permukaan bukit berwarna merah darah. Zhuawan mengeluarkan erangan teredam dan langsung terbang mundur. Dia jatuh ke tanah dengan cara yang agak memalukan dan menatap bukit berwarna merah darah di atasnya dengan ekspresi serius. Permukaan bukit merah darah ini memiliki puncak formasi pertahanan alam genesis. Jelas mustahil bagiku untuk menghancurkannya dengan kekuatanku. Terlebih lagi, pukulan tadi menghabiskan sepersepuluh energiku. Zhuawan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi kesakitan. Ini bukan dunia luar, di mana terdapat energi surgawi dalam jumlah tak terbatas untuk mengisi ulang energinya sendiri. Di sini, setiap kali dia menggunakan serangan, energi dalam tubuhnya akan berkurang sedikit. Dengan kekuatan tubuh suci pangu dari dopelgangernya, tidak akan menjadi masalah untuk menghancurkan sembilan bukit ini secara paksa, tetapi konsumsinya akan sangat besar. Dia baru saja memasuki pintu kegelapan belum lama ini, dan dia telah menghabiskan sebagian besar energinya untuk pembatasan ini. Jelas, keuntungan yang didapat tidak dapat menutupi kerugiannya. Memikirkan hal ini, Zhuawan tidak lagi melanjutkan serangannya. Sebaliknya, dia duduk di sekitar bukit berwarna merah darah dan melambaikan cakram susunan tulang binatang untuk mulai memecahkan batasan di permukaan bukit berwarna merah darah ini. Zhuawan berbeda dari master daun formasi biasa. Dia membawa catatan susunan alkimia sejati. Selain itu, pemahaman Zhuawan tidak lemah. Terlebih lagi, dia telah lama terjebak di puncak level abadi. Dia berencana untuk menggunakan batasan di lembah ini untuk membuat terobosan dalam level formasi daunnya dalam satu gerakan dan mencapai level yang lebih tinggi. Waktu berlalu menit demi menit. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Selama periode ini, Zhuawan pada dasarnya duduk di tengah lembah dan melambaikan cakram susunan tulang binatang untuk memecahkan sembilan bukit merah darah yang mengelilingi lembah. Pembatasan di lembah ini memang merupakan formasi tahap penciptaan dewa yang sangat kuat. Saat Zhuawan memecahkan formasi ini, dia juga memahami lintasan operasi dan Daois Rimes dari formasi genesis realem. Dalam proses memecahkan formasi ini, dia terus-menerus memahami True Alchemy Array Record. Standar dao formasinya saat ini meningkat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Bang! 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 Dua bulan berlalu. Kali ini, Zhuawan berhenti membentuk segel dengan tangannya. Dia perlahan membuka matanya, dan cahaya terang muncul dari kedalaman matanya. Merusak. Zhuawan berteriak pelan sambil perlahan menarik tangannya. Cakram formasi tulang binatang yang berputar di sekelilingnya mendarat di kakinya. Pada saat itu, seluruh lembah mulai bergetar hebat. Berdebar. Zhuawan tiba-tiba berdiri dan melangkah maju. Seperti makhluk abadi yang terbang, dia melesat keluar dan tiba di depan salah satu bukit berwarna merah darah dalam sekejap. Segera, dia memegang cakram susunan tulang binatang di tangan kanannya dan membantingnya ke permukaan bukit berwarna merah darah. Riak-riak padat muncul di permukaan bukit berwarna merah darah dan menyapu seperti badai. Saat fluktuasi ini terjadi, susunan cakram tulang binatang tiba-tiba meledak, mengeluarkan energi yang bahkan lebih mengerikan, sepenuhnya menutupi dan menenggelamkan riak energi di permukaan bukit. Ledakan. Di sisi lain, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bukit berwarna darah itu sebelum akhirnya runtuh menjadi bebatuan halus yang tak terhitung jumlahnya. Setelah menghancurkan bukit merah darah ini, Zuawon bergerak seperti angin dan menyapu ke bukit merah darah berikutnya dan melakukan hal yang sama. 2.963 Zuawon berdiri diam di atas lembah dengan tatapan penuh pencerahan di matanya. Riak-riak yang bahkan lebih kuat dari bukit merah darah sebelumnya muncul di sekelilingnya. Sepertinya level formasi dauku telah meningkat saat ini. Aku akhirnya mencapai level dewa pencipta. Gumam Zuawon dengan kegembiraan di matanya. Pada saat yang sama, dinding batu berwarna merah darah di bagian paling depan lembah mulai menggeliat seolah-olah menjadi hidup. Mengaum Suara gemuruh yang menggetarkan bumi bergema dari dinding batu yang bergetar. Zuawon memfokuskan pandangannya dan menemukan bahwa dinding batu berwarna merah darah itu bukanlah dinding batu sungguhan. Sebaliknya, itu adalah gumpalan daging dan darah yang menggeliat. Gumpalan daging dan darah ini mengandung aura dan energi yang sangat mengerikan. Pada saat ini, ia menggeliat dan dengan cepat bergegas menuju Zuawon. Saat ia melintas, ia bahkan mengeluarkan suara gemericik aneh. Ketika gumpalan daging dan darah itu mendekati Zuawon, Zuawon dapat melihat dengan jelas bahwa permukaan gumpalan daging dan darah itu ditutupi oleh mata berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan melihatnya saja mungkin akan membuat orang-orang yang menderita tripopobia merinding. Ledakan Tangan kanan Zuawon mengepal dan meninju dengan keras. Kekuatan tinju itu seperti naga yang mengamuk saat bergemuruh di udara. Saat tinju kanan Zuawon mendarat di gumpalan daging dan darah, ekspresinya sedikit berubah. Ini karena dia menemukan bahwa tinjunya sepertinya mendarat di kapas. Tidak ada yang bisa dia pinjam kekuatannya sama sekali. Kemudian, gumpalan daging dan darah itu meledak menjadi kabut darah tak terbatas, yang langsung menyelimuti seluruh tubuh Zuawon. Zuawon bahkan tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Dia terkejut dan membiarkan masa daging dan darah itu berhasil. Dalam sekejap kabut darah menyelimuti Zuawon, kabut itu segera memadat menjadi gumpalan daging dan darah yang menyelimuti seluruh tubuh Zuawon. Zuawon hanya merasakan penglihatannya menjadi gelap. Bau darah yang tak ada habisnya mengalir ke hidungnya, menyebabkan dia mengerutkan kening tanpa sadar. Ia menyelidiki dengan indera ilahinya dan menemukan bahwa seluruh tubuhnya telah terbungkus dalam gumpalan daging dan darah yang aneh itu. Anggota tubuhnya tersedot dengan kuat oleh kekuatan daging dan darah itu, membuatnya sulit untuk bergerak. Selanjutnya, saat daging dan darah menempel pada tubuhnya, ia mulai dengan cepat menyerap saripati darah dalam tubuhnya melalui permukaan kulitnya. Melihat esensi darahnya dihisap dan tubuhnya semakin lemah, mata Zuawon menjadi gelap. Sambil mendengus dingin, dia melepaskan doppelgangernya di dunia besar. Seorang doppelganger berpakaian hitam terbang keluar dari dunia besar. Segera, dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan menggunakan makna mendalam untuk menciptakan pedang Ki. Dia menggenggam dua bilaki putih raksasa di telapak tangannya dan langsung menebasnya ratusan kali. Ki pedang melonjak seakan-akan hendak melesat ke angkasa dan menghancurkan angkasa. Gumpalan daging dan darah yang aneh itu langsung diledakkan menjadi bui darah yang tak terhitung jumlahnya oleh pedang pembuka langit dan jatuh ke tanah. Sementara itu, tubuh aslinya memanfaatkan kesempatan ini untuk segera melarikan diri. Tubuh utama terhuyung ke samping dan melihat potongan daging yang tak terhitung jumlahnya yang telah berubah menjadi bui darah. Matanya tampak serius saat dia berkata, apa-apaan ini? Ia benar-benar langsung menyerap saripati darah dalam tubuhku. Wajah tubuh utamanya sangat pucat. Banyak esensi darahnya telah diserap dan bahkan sebagian besar energi dalam tubuhnya telah diserap. Sekarang, dia sangat lemah dan mungkin bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Selain itu, tidak ada energi surgawi sama sekali di dunia aneh ini. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan lain selain mengambil sebagian kristal asal dao surgawi dari dunia besar dan mulai menyerap energi surgawi di kristal asal dao surgawi untuk mengisi kembali energi yang baru saja hilang dari tubuh utama. Sang Doppelganger memegang pedang pembuka langit dengan kedua tangannya dan menatap gumpalan daging dan darah yang telah meledak menjadi bui darah dengan penuh kewaspadaan. Hal ini karena ia menemukan bahwa bui darah yang berceceran di tanah terus menggeliat, dan kemudian mulai bercampur dengan cepat membentuk wujud asli daging dan darah. Si Doppelganger tidak memberi kesempatan pada daging dan darah untuk bersatu kembali. Dia melangkah maju dan dengan cepat menebas dengan pedang pembuka langit di kedua tangannya. Kecepatannya sangat cepat, dan daging dan darah yang awalnya terkumpul sekali lagi hancur menjadi bui darah yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, untuk mencegah bui darah bercampur kembali, Zwa Wan memotong daging dan darah lebih halus lagi, hampir tidak berarti. Meski begitu, daging dan darahnya kembali menyatu dengan cepat, seolah-olah tidak dapat mati. Zwa Wan menatap daging dan darah yang telah berkumpul kembali dengan ekspresi muram. Daging dan darahnya tidak terlalu kuat, tetapi sangat sulit untuk dihadapi. Jika di lain waktu, Zwa Wan tidak akan mempedulikannya sama sekali. Namun, dia sama sekali tidak dapat mengisi kembali energi surgawinya di sini. Setiap pertempuran menghabiskan banyak energinya. Jika daging dan darah terus saling berbenturan, bahkan Doppelganger-nya mungkin akan mati di tangan daging dan darah yang aneh itu. Zwa Wan mengayunkan pedang pembuka langit lagi. Setelah menghancurkan daging dan darah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dia melangkah maju, melewati bui darah yang pekat saat dia mulai melarikan diri. Setelah dinding berdarah itu berubah menjadi gumpalan daging dan darah yang aneh, pemandangan di balik dinding itu pun terungkap. Itu adalah dunia yang sama sekali berbeda dari tempat Zwa Wan berada. Di luar tembok itu terdapat padang rumput hijau yang tak berujung, sangat kontras dengan lembah berdarah tempatnya berada. Ini seharusnya menjadi pintu keluar. Mata Zwa Wan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mempercepat langkahnya dan bergegas keluar dari lembah berdarah itu, memasuki padang rumput yang subur. Namun, kegembiraan di wajah Zwa Wan segera menghilang. Ini karena dia menemukan bahwa setelah memasuki padang rumput yang subur, dia benar-benar menemukan bahwa masih tidak ada energi surgawi di sekitarnya. Situasinya tidak berbeda dari lembah berdarah sebelumnya. Hanya saja pemandangannya telah berubah, tetapi hakikat tidak berubah. Sepertinya aku tidak bahagia. Zwa Wan tersenyum getir. Ia tahu bahwa ia masih belum keluar dari dunia aneh ini. Ia hanya datang ke area lain di dunia aneh ini. Seni ramalan surga hanya menghitung jalan keluar dari lembah berdarah, tetapi tidak menghitung jalan keluar sebenarnya dari dunia aneh ini. Zwa Wan mendesah pelan. Ia linglung, tetapi sebuah suara gemuruh membangunkannya. Dia mengangkat kepalanya dan mendapati bahwa di perbatasan antara padang rumput dan lembah berdarah, gumpalan daging dan darah yang aneh tengah mengaum dengan liar ke arah Zwa Wan, seolah-olah Zwa Wan berhutang banyak padanya. Namun, masa daging dan darah itu sangat waspada terhadap padang rumput di luar lembah. Ia hanya meraung di tepian, tidak berani melangkah setengah langkah keluar dari lembah ke padang rumput. Zwa Wan diam-diam mengamati gerakan masa daging itu dan merenung. Tampaknya ada batas bagi masa daging dan darah itu. Mereka tidak dapat melangkah keluar dari lembah itu. Zwa Wan tidak lagi memperhatikan masa daging dan darah yang meraung-raung itu. Sebaliknya, ia berbalik dan melihat ke arah lain padang rumput dengan ekspresi serius. Sekarang dia punya beberapa tebakan tentang dunia aneh ini. Dunia ini seharusnya mirip dengan dunia biasa lainnya, dengan bentuk lahan dan pemandangan yang beragam. Lembah berdarah yang dimasukinya pertama kali mungkin merupakan salah satu bentuk lahan di dunia ini. Sekarang setelah dia keluar dari lembah berdarah, dia secara alami memasuki bentuk lahan yang berbeda. 2964 Zwa Wan tidak bergerak maju secara langsung. Sebaliknya, ia duduk bersila dan mengeluarkan beberapa kristal asal jalan surgawi dari dunia makro untuk memulihkan energi yang telah dikonsumsi oleh Doppelganger dan tubuh aslinya. Ada banyak kristal asal jalan surgawi di dunia makro dan bahkan lebih banyak ramuan suci. Namun, Zwa Wan tidak berani menyia-nyiakannya. Siapa yang tahu berapa lama dia akan tinggal di dunia ini? Setelah Doppelganger dan tubuh aslinya dipulihkan, dia meletakkan tubuh aslinya ke dunia makro dan memanggil pedang peridara. Suara mendesing. Akan tetapi, begitu pedang peridara muncul, pedang itu mengirimkan pesan kepadanya dengan pikiran ilahi, menanyakan di mana tempat ini. Karena pedang peridara terasa tak berdaya begitu muncul di dunia ini. Bahkan sulit untuk mempertahankan pedang terbang itu. Zwa Wan menjelaskan dunia ini secara singkat kepada pedang peridara, lalu memanggil pedang api guntur dan pedang pemorbanan kematian. Namun, kedua pedang itu berada dalam situasi yang sama dengan pedang peridara. Mereka memiliki rasa ketidakberdayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia ini. Hati Zwa Wan hancur. Dia tahu bahwa artefak dewa sepenuhnya ditekan di dunia ini. Dengan kata lain, dia tidak dapat menggunakan artefak dewa di dunia ini. Meskipun klon Zwa Wan mengolah tubuh suci pangu dan jarang menggunakan artefak dewa dalam keadaan normal, tubuh aslinya tidak memiliki tubuh fisik yang kuat. Ketika tubuh aslinya menyerang, ia harus mengandalkan artefak dewa untuk melepaskan serangan yang lebih kuat. Sekarang, tiga pedang dewa tidak dapat berfungsi secara normal di dunia ini. Tubuh aslinya telah kehilangan banyak bantuan. Setelah Zwa Wan pulih sepenuhnya, dia melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan sembilan cakram formasi tulang binatang dari dunia makro. Dia mulai menyempurnakan formasi. Formasi yang disempurnakannya kali ini disebut formasi penghancuran peledak. Itu adalah formasi tingkat genesis. Pengaktifan formasi penghancur peledak sangatlah mudah. Setelah Zwa Wan menyelesaikan formasi tersebut, ia meninggalkan jejak pemikiran ilahi di dalamnya. Selama pikiran sucinya bergerak, formasi itu akan segera meledak dan menyapu bersih kekuatan yang mengerikan. Ini adalah formasi tingkat genesis pertama yang dipelajari Zwa Wan dari catatan formasi eliksir sejati setelah ia menjadi master formasi tingkat genesis. Selesai. Zwa Wan membuka tangan kanannya, memperlihatkan benda gelap berbentuk oval yang tergeletak tenang di telapak tangannya. Harus dikatakan bahwa bentuk arah ledakan sangat mirip dengan granat di bumi. Tentu saja, kekuatan yang pertama jauh lebih mengerikan daripada granat. Jika benar-benar meledak, bahkan Dewa Pencipta yang telah melangkah ke tahap pertama dari langkah ketiga validasi Dao akan mati. Zwa Wan tinggal di padang rumput selama sekitar tiga hari tiga malam, menyempurnakan sembilan susunan peledak pemusnah. Dengan sembilan arah penghancur peledak ini, Zwa Wan merasa lebih percaya diri. Namun, jika dia tidak menghadapi bahaya besar di padang rumput ini, sembilan arah penghancur peledak ini dapat dengan mudah ditangani. Setelah melakukan semua ini, Zwa Wan sekali lagi menggunakan seni perhitungan ilahi untuk memperhitungkan arah, lalu mengatur ulang dan berangkat lagi. Sebulan kemudian, Zwa Wan berhenti di atas sebuah bukit kecil. Pandangannya tertuju pada bukit kecil di depannya, dan ekspresinya berubah drastis. Di kejauhan di depan lereng kecil itu, ada bayangan-bayangan hitam rapat yang terus menggeliat. Bayangan hitam itu sebenarnya adalah sekelompok semut hitam. Semut hitam itu sebesar kepala manusia. Mereka bergerombol begitu rapat sehingga hampir seluruh padang rumput di depan lereng kecil itu menjadi hitam. Berdasarkan lintasan merangkak semut-semut hitam tersebut, dapat diketahui bahwa mereka sangat gelisah dan penuh permusuhan. Setelah mengamati lebih dekat, Zwa Wan menemukan bahwa di tengah semut hitam tersebut, ada sekelompok pembudidaya yang tengah berjuang melawan pengepungan semut hitam tersebut. Kelompok kultifator ini terdiri dari tujuh orang, tiga pria dan empat wanita. Mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan kekuatan daosurgawi mereka guna melawan semut hitam di sekitar mereka. Semut-semut hitam itu dibunuh satu per satu, dan mayat mereka jatuh ke tanah. Tak lama kemudian, mereka ditutupi oleh semut-semut hitam di belakang mereka. Segerombolan semut hitam ini datang satu demi satu, dan jumlahnya tak ada habisnya. Ketujuh orang itu mengalami masa-masa yang sangat sulit untuk bertahan. Mereka bagaikan sebuah perahu yang berdiri sendiri di tengah ombak, yang hampir runtuh. Tidak lama lagi ketujuh orang itu akan musnah dan dimakan oleh semut-semut hitam itu. Zuowen tidak ingin memperhatikan mereka, tetapi tatapannya secara tidak sengaja menangkap sosok yang dikenalnya di kelompok orang ini. Adik Yao. Zuowen masuk ke dalam kelompok tujuh orang itu. Berdiri di belakang adalah seorang wanita cantik. Bukankah wanita ini adalah Yao Xiangjun, yang telah terpisah dari Zuowen di pintu kegelapan? Mata Zuowen berkedip, dan dia mendesah pelan. Dengan kepribadiannya, dia tidak akan mencampuri urusan orang lain. Dan bagaimanapun, semua orang di dunia ini dalam bahaya, dan kemampuannya sangat terbatas. Jika dia terlalu banyak mencampuri, dia akan kehilangan kesempatan. Namun, dia tidak bisa mengabaikan Yao Xiangjun. Memikirkan hal ini, Zuowen melompat turun dan menyerbu kawanan semut hitam di depannya. Kawanan semut hitam yang padat itu juga merasakan kedatangan manusia dari jauh. Mereka semua menjerit, dan sebagian semut hitam itu dengan cepat menyerbu ke arah Zuowen seperti gelombang hitam yang bergelombang. Di tengah kawanan semut hitam, ketujuh kultifator itu putus asa. Ada terlalu banyak semut hitam di sekitar mereka, dan mereka tidak dapat membunuh semuanya. Selain itu, dunia ini tidak memiliki energi Dao Surgawi. Energi yang hilang dalam pertempuran hanya dapat dipulihkan melalui kristal asal Dao Surgawi atau obat ilahi di cincin roh mereka. Dengan demikian, semakin mereka bertarung, semakin lemah tubuh mereka. Pada akhirnya, mereka pasti tidak akan bisa lolos dari nasib dibunuh oleh kawanan semut hitam. Kakak senior Jiang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang kultifator wanita yang lemah lembut begitu ketakutan hingga air matanya mengalir. Dia linglung saat melihat pria jangkung dan kekar yang memegang pedang panjang di depannya. Di antara ketujuh orang itu, kultifasi pria ini tidak diragukan lagi adalah yang paling kuat. Dia sudah berada di tahap awal tahap dewa penciptaan. Pedang panjang di tangannya telah redup, dan tidak lagi memiliki energi Dao Surgawi dari senjata suci. Meskipun kekuatan senjata ilahi benar-benar ditekan di dunia ini, pria ini kemungkinan besar mahir menggunakan pedang. Jadi, meskipun pedang ilahi di tangannya tidak lagi memiliki energi Dao Surgawi, dia masih dapat menggunakannya untuk membunuh musuh. Kakak senior Jiang ini tidak asing bagi Zhuawan. Dia adalah Jiang Qisheng, salah satu dari lima orang aneh dari wilayah tuan rumah yang pernah dia lihat di perjamuan orang aneh sekte mayat Yin 10 ekstrim. Pada saat ini, meskipun ekspresi Jiang Qisheng tenang, dia sangat cemas di dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan kultifator wanita yang lembut itu. Mungkinkah kita akan mati di sini hari ini? Kami baru saja memasuki pintu kegelapan belum lama ini. Kami pikir kami akan bisa mendapatkan banyak harta dan kembali dengan hasil panen yang melimpah. Siapa yang mengira kami akan memasuki neraka yang begitu menyiksa? Jika aku tahu sisi lain pintu kegelapan seperti ini, aku tidak akan masuk bahkan jika kau memukulku sampai mati. Para pembudidaya yang tersisa dalam kelompok tujuh orang itu semuanya memiliki ekspresi putus asa di wajah mereka saat mereka mengeluh tanpa henti. Yao Siang Jun berdiri di paling belakang kelompok itu. Tangan rampingnya membentuk telapak tangan dan tiba-tiba melesat keluar. Setelah mengusir semut hitam yang menyerang dari belakang, alisnya sedikit berkerut. Butiran-butiran keringat halus telah menutupi dahinya yang bersih. Hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa jika hal ini terus berlanjut, mereka pasti akan mati. Namun, ia segera menyadari bahwa serangan semut hitam di sekitar mereka telah melemah. Lebih tepatnya, jumlah semut hitam telah berkurang. Lihat, ada seseorang yang menyerbu ke arah kita. 2.965 Bang, bang, bang. Kecepatan sosok ini terlalu cepat. Kemanapun ia lewat, semut-semut hitam yang berdesakan itu akan menjerit melengking saat mereka semua terlempar. Mereka tidak dapat menghalangi serangan sosok ini. Ketika sosok itu mendekat, semua orang melihat bahwa itu adalah seorang pemuda dengan dua bekas luka di wajahnya. Tubuh pemuda itu memancarkan cahaya sebening kristal seolah-olah dia diukir dari batu giyok. Setiap kali semut hitam menyerbu pemuda itu, mereka diterbangkan oleh tubuh fisiknya yang mengerikan. Bagaimana orang ini melakukannya? Di dalam tim, sang kultifator wanita yang lemah lembut itu membuka mulutnya dan menatap pemuda itu dengan tak percaya. Mereka telah bertarung melawan semut hitam selama beberapa waktu dan tahu betapa sulitnya menghadapinya. Metode serangan utama semut hitam adalah sepasang gigi tajam di mulut mereka. Gigi-gigi itu bagaikan senjata paling tajam di dunia, yang berkali-kali menghancurkan pertahanan mereka. Mereka kelelahan karena berlari menyelamatkan diri. Dikelilingi banyak semut hitam, ketujuh orang itu bekerja sama untuk melawan serangan semut hitam itu dengan susah payah, namun mereka tidak dapat bertahan lama. Namun, orang ini terlalu abnormal. Ia langsung menyerbu kawanan semut dan sama sekali tidak takut dengan serangan semut. Ia menahan semua serangan semut dan menyerbu ke arah mereka. Jiang Qisheng menatap pemuda yang terluka itu dengan tatapan serius. Dia sedikit bingung. Dia tidak mengenal orang ini, jadi mengapa dia mengambil risiko datang untuk menyelamatkan mereka? Yao Xiangjun, yang berada di belakang tim, akhirnya melihat wajah asli sosok itu. Matanya yang indah tak kuasa menahan diri untuk tidak melebar. Wen panjang. Yao Xiangjun bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak percaya, terkejut, dan senang. Dia terkejut karena semut hitam di sini terlalu besar. Dia sedikit khawatir tentang Zhuawan, tetapi dia senang karena dia bisa bertemu Long Wen lagi secepat ini. Dulu ketika dia memasuki pintu kegelapan, dia langsung berpisah dari Zhuawan. Setelah memasuki dunia ini, dia menghadapi banyak bahaya. Kemudian, dia bertemu Jiang Qisheng dan yang lainnya dan membentuk tim bersama mereka. Sampai saat ini, saat mereka berhadapan dengan semut hitam, mereka berada dalam krisis hidup dan mati. Tentu saja merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Yao Xiangjun untuk bertemu dengan seseorang yang dikenalnya dalam situasi hidup dan mati seperti itu. Ledakan Zhuawan tiba-tiba meninju dan menghancurkan semut-semut di depannya. Dia melangkah maju dan tiba di depan tim Jiang Qisheng. Tubuh suci pangunya memiliki keunggulan alami. Pertahanannya yang kuat memungkinkannya untuk mengabaikan serangan semut-semut hitam ini. Itulah sebabnya dia dapat mencapai pusat semut-semut hitam dalam waktu yang singkat. Namun, hal ini sangat memberatkan bagi Zhuawan. Saat ia mencapai area inti kawanan semut hitam, sebagian besar energi doppelgangernya telah terkuras. Cahaya kristal di tubuh fisiknya juga telah meredup. Zhuawan dengan panik mengeluarkan tumpukan kristal asal Dao Surgawi dari dunia agungnya dan menyerap energinya. Saat ia memulihkan energinya, ia meledakan semua semut hitam di depannya. Takdir ruang waktu bunuh, hancurkan untukku. Zhuawan menunjuk dengan jari tangan kanannya. Seketika, sungai ungu yang tak berujung mengalir keluar dari ruang di belakangnya dan menyapu ke arah kelompok semut di wilayah inti. Saat semut-semut itu ditelan oleh sungai ungu, anehnya mereka semua berhenti merangkak. Kemudian, anehnya mereka semua jatuh ke tanah, tak bergerak. Mereka semua telah mati. Saat sungai ungu mengamuk, dua per tiga semut hitam di intinya mati secara misterius. Jiang Qisheng, Yao Xiangjun, dan yang lainnya, yang awalnya tercekik oleh semut hitam di inti, tiba-tiba merasakan tekanan pada mereka berkurang. Mereka menatap Zhuawan dengan mata penuh rasa terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan kami, rekan Taois. Jiang Qisheng buru-buru melangkah maju, menangkupkan tangannya ke arah Zhuawan, dan berkata dengan suara yang dalam. Zhuawan melambaikan tangannya dan tidak mengatakan apapun kepada Jiang Qisheng. Sebaliknya, dia melangkah di depan Yao Xiangjun dan berkata, Adik Yao, di sini berbahaya. Ikutlah denganku. Dengan itu, Zhuawan meraih tangan Yao Xiangjun yang seperti batu giok dan bergegas keluar. Yao Xiangjun tidak menolak dan membiarkan Zhuawan menariknya. Sejujurnya, pemuda berbekas luka di depannya tidak ragu untuk datang dan menyelamatkannya setelah mengetahui bahwa dia terperangkap dalam koloni semut. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini benar-benar peduli padanya. Tindakan ini membuat Yao Xiangjun memiliki kesan yang baik terhadap Zhuawan. Kesan buruknya sebelumnya terhadapnya telah berubah menjadi kesan yang baik. Ketika Jiang Qisheng melihat pemuda penuh luka yang telah menyelamatkan mereka menarik Yao Xiangjun begitu dia tiba, mereka tahu bahwa orang ini tidak datang untuk menyelamatkan mereka, melainkan Yao Xiangjun. Menyelamatkan mereka mungkin hanya masalah kenyamanan. Meskipun itu hanya masalah kenyamanan, mereka tetap sangat bersyukur. Lagipula, jika bukan karena orang ini, mereka akan benar-benar jatuh di bawah serangan semut hitam yang tak ada habisnya dan mati dengan terhormat. Kakak senior Jiang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ketika sang kultifator wanita yang lembut itu melihat bahwa pemuda yang penuh luka itu tidak datang menyelamatkan mereka, ada sedikit kekecewaan di matanya yang indah. Ikuti orang ini, jika kita mengikutinya, peluang kita untuk lolos akan meningkat pesat. Jiang Qisheng mengambil keputusan cepat dan memimpin semua orang untuk mengikuti Zhuawan dari dekat. Zhuowen menarik Yao Xiangjun dan terus berlari keluar. Tentu saja, dia juga memperhatikan Jiang Qisheng dan yang lainnya di belakangnya. Namun, dia tidak peduli. Jika Jiang Qisheng dan yang lainnya dapat mengikuti jejaknya, dia tidak keberatan membantu mereka. Jika mereka tidak dapat mengikutinya, maka mereka tidak dapat menyalahkannya. Tak lama kemudian, Zhuowen berhenti dan menatap ke depan dengan ekspresi tak sedap dipandang. Tidak jauh di depan, lapisan semut hitam bertumpuk di depan mereka seperti tembok hitam tinggi, menghalangi jalan mereka. Jumlah semut hitam tampaknya lebih banyak dari sebelumnya. Wajah Yao Xiangjun menjadi pucat dan tubuh halusnya sedikit gemetar saat dia melihat semut hitam yang padat dan tampaknya tak berujung di depannya. Jiang Qisheng dan yang lainnya, yang mengikuti di belakang juga melihat pemandangan mengerikan di depan mereka. Wajah mereka sepucat salju. Zhuowen menunjukkan ekspresi serius. Ia merasa bahwa kemunculan semut-semut hitam ini agak aneh. Meskipun semut-semut hitam itu besar dan banyak sebelumnya, jumlahnya tidak sebanyak sekarang. Setelah ia menyelamatkan Yao Xiangjun dan yang lainnya, jumlah semut hitam tiba-tiba bertambah. Itu seperti pasukan manusia yang meminta bala bantuan setelah mengetahui bahwa mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bila memang demikian, maka pasti ada pemimpin di suatu tempat yang secara diam-diam mengarahkan tindakan semut-semut hitam ini. Memikirkan hal ini, gelabela Zhuowen bersinar dengan cahaya kemasan, melepaskan rasa ilahi yang kuat dan berkelanjutan. Setelah dipelihara oleh Pangu Bener, indra keilahiannya memiliki daya tembus yang sangat mengerikan, jauh lebih tajam dan lebih kuat daripada para kultifator biasa. Indra keilahiannya terpancar lapis demi lapis, menyelimuti seluruh area tempat semut hitam itu berada, lalu masuk ke dalam tanah lapis demi lapis. Kaka, semut hitam mau menyerang. Jiang Qisheng tak kuasa menahan diri untuk mengingatkan Zhuowen saat melihat dia tiba-tiba berhenti di depannya, seolah dalam keadaan linglung. Akan tetapi, Zhuowen tidak menghiraukannya dan hanya berdiri diam tak bergerak. 2966. Kawanan semut hitam itu semakin dekat. Jiang Qisheng dan yang lainnya mengerahkan energi dalam tubuh mereka, bersiap menghadapi kawanan semut hitam yang mendekat. Namun, wajah mereka pucat. Kawanan semut hitam kali ini jauh lebih besar dan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Baru saja, peluang mereka untuk bertahan hidup sangat tipis. Sekarang setelah mereka menghabiskan banyak energi, mereka takut tidak akan mampu bertahan lama jika mereka bertemu dengan kawanan semut hitam yang lebih mengerikan. Ketika kawanan semut hitam itu hendak mencapai mereka, Zhuowen tiba-tiba membuka matanya, meraih tangan Yao Xiangjun, dan dengan cepat mundur. Dia berteriak kepada Jiang Qisheng dan yang lainnya, mundur. Tidak perlu diingatkan oleh Zhuowen. Saat dia mundur, Jiang Qisheng dan yang lainnya sudah mundur. Saat Zhuowen terbang mundur, dia melemparkan arai pembasmi ledakan ke kawanan semut. Dengan satu pikiran, arai pembasmi ledakan meledak dengan suara keras. Gemuruh. Suara ledakan yang mengerikan bergema di langit. Kawanan semut yang padat di depan mereka diserang dan ditelan oleh gelombang ledakan yang mengerikan, dan jeritan melengking dapat terdengar tanpa henti. Jauh di atas langit, awan jamur yang mengerikan muncul. Gelombang udara melonjak, dan seluruh padang rumput meledak dengan hebat. Itu sangat mengerikan. Zhuowen, Yao Xiangjun, Jiang Qisheng, dan yang lainnya langsung terdorong mundur oleh gelombang udara yang kuat. Mereka terlempar ribuan meter sebelum mendarat di tanah. Zhuowen masih baik-baik saja. Ia meminjam kekuatan udara dan menarik Yao Xiangjun agar mendarat dengan mantap. Di sisi lain, Jiang Qisheng berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Ia terhuyung-huyung beberapa saat setelah mendarat di tanah. Untungnya, ia mengendalikan tubuhnya dan nyaris tidak bisa berdiri. Di sisi lain, anggota tim Jiang Qisheng lainnya langsung jatuh terduduk. Mereka dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bagaimanapun, pertarungan dengan kawanan semut hitam itu terlalu intens. Mereka telah menghabiskan terlalu banyak energi dan tubuh mereka terlalu lemah. Formasi penghancur peledak. Anda seorang master are ilahi genesis. Ketika Jiang Qisheng melihat ledakan mengerikan di kejauhan, tatapannya tertuju pada Zhuowen, penuh keterkejutan. Zhuowen tidak menjawab pertanyaan Jiang Qisheng. Sebaliknya, dia berkata, kalian sebaiknya berhati-hati. Semut-semut hitam ini mungkin dikendalikan oleh sesuatu. Mereka akan segera kembali. Kalian tinggallah di sini dan pulihkan diri. Aku harus pergi ke bawah tanah untuk mencari tahu apa yang mengendalikan semut-semut hitam ini. Wajah Jiang Qisheng penuh dengan rasa malu ketika mendengar ini. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Ada apa? Zhuowen tak dapat menahan diri untuk bertanya. Eh, saudaraku, apakah kamu masih mempunyai kristal asal Dao Surgawi? Bolehkah saya meminjamnya? Jangan khawatir, aku murid kuil pencari matahari, kekuatan setingkat istana Dao di wilayah tuan rumah. Aku tidak akan menolak untuk mengembalikan uang itu. Setelah Jiang Qisheng selesai berbicara, pipinya memerah karena malu. Dia adalah salah satu dari lima monster besar di wilayah Dao Timur dan jenius terkuat di kuil pencari matahari. Dia tidak pernah kekurangan kristal asal hukum Surgawi, apalagi meminjamnya dari orang lain. Ini adalah pertama kalinya dia meminjam kristal asal hukum Surgawi dari orang lain, jadi tentu saja dia merasa sedikit malu. Hmm, saudara Jiang, kamu seorang jenius dari kuil pencari matahari, kan? Apakah kamu tidak memiliki kristal asal hukum Surgawi? Zhuowen bertanya dengan heran. Ekspresi Jiang Qisheng menjadi semakin canggung. Dia mengusap hidungnya dan tertawa datar. Awalnya aku memiliki cukup banyak kristal asal hukum Surgawi, tetapi dalam sebulan kami memasuki pintu kegelapan, kami menghadapi banyak bahaya dan melalui banyak pertempuran. Itulah sebabnya kristal asal hukum Surgawi semuanya habis. Saudara Jiang, nilai kristal asal hukum Surgawi di dunia luar biasa saja, tapi saya khawatir Anda lebih tahu daripada saya betapa pentingnya mereka di sini. Kata Zhuowen acuh tak acuh. Ekspresi Jiang Qisheng menjadi semakin canggung. Zhuowen benar, di dunia aneh ini di mana energi hukum Surgawi langka, kristal asal hukum Surgawi memang sangat penting dan dapat dikatakan tak ternilai harganya. Jiang Qisheng menggertakkan giginya dan berkata, Saudara Long, selama kamu dapat meminjamkanku beberapa kristal asal hukum Surgawi, aku, Jiang Qisheng, bersedia menggunakan kuil pencari matahari sebagai jaminan dan menyetujui salah satu permintaanmu. Saudara Jiang, meskipun statusmu di kuil pencari matahari tinggi, kamu tidak dapat mewakili kuil pencari matahari. Zhuowen menggelengkan kepalanya, merasa bahwa Jiang Qisheng melebih-lebihkan dirinya sendiri. Long Wen, kau mungkin tidak tahu status Jiang Qisheng di kuil pencari matahari. Dia bukan hanya jenius nomor satu di kuil pencari matahari, dia juga putra kesayangan Master Sekte saat ini dan kandidat terbaik untuk Master Sekte berikutnya. Dapat dikatakan bahwa status Jiang Qisheng di kuil pencari matahari adalah yang kedua setelah yang lainnya dan di atas semuanya. Yao Xiang Jun dengan lembut berkata pada Zhuowen, Kakak Long, tolong, aku memang putra dari Master Sekte kuil pencari matahari dan juga Master Sekte berikutnya yang ditunjuk ayahku secara pribadi. Aku masih memiliki banyak wewenang di kuil pencari matahari. Selama aku bisa melakukannya, aku akan membantumu bahkan jika aku harus mati seribu kali, kata Jiang Qisheng buru-buru. Zhuowen merenung sejenak lalu berkata, Saudara Jiang, saya butuh ramuan surgawi tingkat dewa sekarang. Apakah kuil pencari matahari Anda punya ramuan seperti itu? Ekspresi wajah Jiang Qisheng langsung berubah jelek. Ramuan kelas surga ilahi benar-benar terlalu berharga. Fraksi istana dao biasa belum tentu memiliki ramuan kelas tinggi seperti itu. Menurut Jiang Qisheng, Zhuowen meminta terlalu banyak. Jika Anda tidak memilikinya, lupakan saja. Zhuowen menggelengkan kepalanya dan kemudian melemparkan hampir 100 kristal asal dao surgawi kepada Jiang Qisheng. Aku akan memberimu kristal asal dao surgawi ini. Itu akan cukup bagimu untuk memulihkan sebagian yuan qimu. Selain itu, kau harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Semut hitam seharusnya tidak begitu mudah untuk diatasi. Jiang Qisheng menyimpan kristal asal dao surgawi yang diserahkan Zhuowen. Matanya menyipit karena dia menemukan bahwa semua ini adalah kristal asal dao surgawi tingkat tertinggi yang diberikan Zhuowen kepadanya. Terima kasih, Saudara Long. Jika Anda punya waktu di masa mendatang, saya harap Anda bisa datang ke kuil pencari matahari sebagai tamu. Jiang Qisheng buru-buru mengucapkan terima kasih kepadanya. Zhuowen melambaikan tangannya dan tidak mempermasalahkannya. Dia benar-benar tidak mengenal Jiang Qisheng dan kuil pencari matahari. Kali ini, itu hanya masalah kecil. Dia tentu saja tidak akan benar-benar pergi ke kuil pencari matahari di masa mendatang. Saudara Long, masih ada satu hal yang ingin kukatakan kepadamu. Kuil pencari matahari kita memang memiliki ramuan surgawi tingkat dewa. Jiang Qisheng berkata dengan ragu-ragu. Apa? Kuil pencari mataharimu punya ramuan kelas surga ilahi? Ramuan jenis apa itu? Pupil mata Zhuowen mengecil saat dia bertanya dengan tergesa-gesa. Sepertinya itu disebut pil matahari merah. Jiang Qisheng berkata dengan sedikit ragu. Zhuowen menunjukkan ekspresi gembira. Pil matahari merah adalah salah satu dari enam ramuan kelas surga ilahi yang digunakan untuk memurnikan pil suci pengembunan roh enam keinginan. Namun, Zhuowen segera tenang. Dia tahu bahwa ramuan suci tingkat ini pastilah harta yang sangat berharga di kuil pencari matahari. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah harta yang paling berharga di kuil pencari matahari. Itu pasti tidak bisa diberikan kepada orang luar. Namun, hal ini terlalu penting bagi Zhuowen. Ini adalah kunci apakah dia bisa membangunkan moyan dari Wuxiang atau tidak. Bisakah kau memberiku ramuan suci dari kuil pencari matahari milikmu? Jangan khawatir, aku akan menukarnya dengan sesuatu yang nilainya tidak kalah dengan ramuan suci ini. Kata Zhuowen dengan suara yang dalam. 2967 Jiang Qisheng berkata dengan agak malu, Saudara Long, sebenarnya, matahari hijau merah ini dulunya adalah benda paling berharga di kuil pengejar matahari kita, tapi tidak lagi. Apa maksudmu? Tanya Zhuowen ragu. Matahari hijau merah diperoleh secara tidak sengaja oleh master sekte ketiga dari kuil pengejar matahari kami. Karena terlalu berharga, ia selalu ditanam di area terlarang sekte. Namun kemudian, daerah terlarang itu berubah dan menjadi tanah kematian. Pil cahaya matahari merah Cian juga berangsur-angsur layu dan khasiat obat di dalamnya hampir semuanya hilang. Saat ini, itu hanya penampakan yang dangkal. Jiang Qisheng mengangkat bahu tak berdaya. Apa maksudmu semua khasiat obatnya telah hilang? Zhuowen sedikit mengernyit, wajahnya agak jelek. Hal terpenting tentang obat-obatan suci adalah khasiatnya. Tanpa khasiat, tidak peduli seberapa tinggi mutunya, tidak ada bedanya dengan iga ayam. Sekarang, matahari hijau merah telah menjadi objek ornamen di sekte kami. Selain itu, tidak ada kegunaan lain. Jika Saudara Long benar-benar menginginkannya, aku dapat memberikannya kepadamu. Jiang Qisheng berkata dengan malu dan buru-buru menambahkan, Tentu saja, selain itu, aku juga akan memberi kompensasi kepada Saudara Long dengan hal-hal lain. Tolong jangan salah paham. Zhuowen sedikit terdiam. Jika Grinsun Red benar-benar tidak memiliki khasiat obat, itu tidak akan banyak berguna baginya, tetapi dia tidak ingin melepaskannya. Zhuowen menangkupkan tinjunya ke arah Jiang Qisheng dan berkata, Kalau begitu aku harus merepotkan Saudara Jiang. Setelah gerbang kegelapan berakhir, Long Wen akan datang berkunjung secara pribadi. Aku harap Saudara Jiang dapat memenuhi janjimu saat itu. Jiang Qisheng buru-buru membalas salam dan berkata, Jiang ini sangat senang menerima kunjungan Saudara Long. Saya menyambut Saudara Long kapan saja. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, getaran mengerikan datang dari padang rumput di depan mereka. Seketika, Zhuowen dan yang lainnya terkejut saat mendapati bahwa jumlah semut hitam di depan mereka telah meningkat. Mereka berdesakan rapat, dan jumlah mereka bahkan lebih ganas dari dua kali sebelumnya. Apa-apaan makhluk-makhluk ini, tidak bisakah kita membunuh mereka semua? Jiang Qisheng hampir mengumpat. Semut hitam ini sungguh aneh. Kalian pergilah dulu, bawa juga suster junior Yao. Aku akan menyusulmu nanti. Zhuowen melirik Yao Xiangjun di sampingnya, lalu mengambil inisiatif dan bergegas menuju kawanan semut. Yao Xiangjun menatap punggung Zhuowen dan tiba-tiba tercengang. Kali ini, dia merasa punggung Long Wen terlalu mirip dengan Zhuowen yang dikenalnya. Jika dia tidak yakin bahwa Long Wen bukanlah Zhuowen, Yao Xiangjun akan dengan mudah membingungkan mereka berdua. Adik Yao, jangan lihat lagi. Kakak Long sudah jauh. Ayo kita kabur dulu. Semut hitam akan segera menyusul kita. Jiang Qisheng segera mengingatkan Yao Xiangjun saat dia melihatnya menatap punggung Zhuowen dengan linglung. Yao Xiangjun tersadar dan mengangguk. Dia mengikuti Jiang Qisheng dan yang lainnya dan melarikan diri ke sisi lain padang rumput. Zhuowen datang ke depan kawanan semut yang padat itu sambil mencibir. Dia mengeluarkan arai peledak lainnya dan melemparkannya ke kawanan semut, lalu segera mengebornya ke dalam tanah. Ketika dia mencapai kedalaman tertentu, dengan satu pikiran, arai pemusnahan ledakan meledak sepenuhnya. Sebuah ledakan yang mengguncang bumi bergema dari tanah. Zhuowen tidak memperhatikan hasil dari arai ledakan dan terus masuk lebih dalam ke dalam tanah. Indra ketuhanannya seperti radar, terus-menerus memancar ke bagian terdalam tanah. Baru saja dia menyelidiki dan menemukan bahwa pasti ada sesuatu di kedalaman tanah yang mengendalikan pergerakan semut hitam di atas padang rumput. Tak lama kemudian, ia mengunci arah dan menerjang ke arah itu bak seekor ikan. Di bagian terdalam padang rumput itu, terdapat sebuah gua alam. Gua itu sangat besar, kira-kira seukuran puluhan lapangan sepak bola. Di tengah gua, ada bambu yang tebalnya hanya sebesar jari telunjuk. Namun, asparagus ini tidak berwarna hijau zamrut, melainkan kuning kemasan. Bambu asparagus ini memiliki sembilan ruas. Di atas bambu emas itu, ada kabut emas yang pekat. Kabut emas ini terus bergulir dan saling terkait, membentuk bayangan Buddha. Terlebih lagi, gua ini berbeda dari dunia luar. Ada energi surgawi yang sangat kaya, dan energi surgawi ini terutama berasal dari bambu emas yang tumbuh di tengah gua. Pada saat ini, di samping bambu emas, ada seekor semut emas seukuran ibu jari yang berbaring di sisi bambu. Semut itu tampak diam-diam menyerap energi surgawi yang dipancarkan oleh bambu emas, dan ada ekspresi kenikmatan dan kepuasan seperti manusia di wajahnya. Ledakan Tiba-tiba di sudut tenggara gua, ada sesosok yang menerobos masuk ke dalam gua dan langsung menarik perhatian semut emas. Sosok itu tak lain dan tak bukan adalah Zwa Wen. Pada saat ini, Zwa Wen segera memusatkan perhatiannya pada bambu emas di tengah gua. Seluruh tubuhnya seperti disambar petir, dan dia tertegun di tempat. Namun tak lama kemudian, Zwa Wen tertawa dan matanya menampakkan kegembiraan. Bambu air kuning Buddha Itu sebenarnya adalah bambu air kuning Buddha. Zwa Wen bergumam pada dirinya sendiri dengan penuh semangat. Bambu air kuning Buddha ini juga merupakan salah satu dari enam ramuan ilahi yang digunakan untuk memurnikan pil suci pengembunan roh enam keinginan. Nilainya tidak berbeda dengan pil matahari merah yang disebutkan Jiang Qisheng sebelumnya. Namun, dalam waktu singkat, Zwa Wen merasakan sedikit perasaan bahaya. Ia berbalik dan melihat seekor semut emas seukuran ibu jari di samping Buddha Yellow Water Bamboo sedang menatapnya dengan ekspresi bermusuhan. Semut emas ini disepu emas seolah-olah terbuat dari emas. Meski tidak besar, aura yang mengalir keluar dari tubuhnya membuat Zwa Wen sangat waspada. Sepertinya orang ini seharusnya menjadi komandan di balik layar kawanan semut hitam. Mata Zwa Wen berkedip saat dia menatap Buddha bambu air kuning di sebelah semut emas dengan ekspresi penuh pengertian. Tidak heran Jiang Qisheng, Yao Xiangjun, dan yang lainnya diserang oleh begitu banyak semut hitam setelah memasuki daerah padang rumput ini. Tampaknya itu karena sebenarnya ada obat ilahi tingkat surga, bambu air kuning Buddha, di bawah tanah di daerah padang rumput ini. Jelas, ketika Jiang Qisheng dan yang lainnya memasuki padang rumput ini, Raja Semut mengira bahwa sekelompok manusia ini ada di sini untuk merebut bambu air kuning Buddha di bawah tanah. Itulah sebabnya ia dengan putus asa memanggil semut hitam untuk menyerang Jiang Qisheng dan yang lainnya. Sementara Zwa Wen mengamati Raja Semut emas, mata Raja Semut yang seperti mutiara hitam juga menatap lurus ke arah Zwa Wen. Matanya dipenuhi dengan sedikit keraguan. Gua alam tempatnya berada sangat tersembunyi. Dulu, ia menghabiskan banyak upaya untuk akhirnya menemukan gua ini dan buda bambu air kuning yang tinggal di tengah gua. Manusia ini baru saja memasuki padang rumput ini belum lama ini, tetapi dia sudah mampu menemukan bambu air kuning Buddha yang dijaganya dalam waktu yang begitu singkat. Merasa. Tiba-tiba, semut emas itu mengeluarkan desisan aneh, dan gua besar di sekitarnya bergetar hebat. Kemudian, banyak lubang kecil muncul di permukaan gua. 2968 Desis, 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 desis. Ekspresi Zwa Wen sangat buruk, tetapi gerakannya tidak lambat. Kaki kanannya tiba-tiba menghentak di udara, dan gelombang udara yang mengerikan menyebar dari telapak kakinya. Segera setelah itu, ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Raja Semut emas tampaknya telah merasakan niat Zwa Wen, dan kemarahan muncul di matanya. Ia marah karena manusia ini terlalu berani. Bahkan di saat seperti ini, ia benar-benar berani datang dan merebut bambu air kuning Buddha yang paling berharga baginya. Pada saat ini, Zwa Wen mengepalkan tinjunya dan meninju Raja Semut emas, yang menjaga bambu air kuning Buddha. Dia tidak berani menahan pukulan ini. Dia melepaskan semua kekuatan tubuh suci pangu bintang lima puncak. Raja Semut emas juga mengeluarkan desisan. Tubuh emasnya mengeluarkan cahaya menyilaukan yang seperti matahari. Segera setelah itu, tubuh emasnya, yang tidak terlalu besar, mulai berputar cepat seperti bor listrik emas. Ledakan. Kekuatan tinju Zwa Wen bertabrakan dengan Raja Semut emas. Segera setelah itu, gelombang kejut yang mengerikan meledak, dan seluruh gua berguncang hebat seolah-olah akan runtuh. Buk? Oke? Oke. Zwa Wen tidak dapat menahan diri untuk mundur lagi dan lagi. Tinju kanannya benar-benar telah berubah bentuk. Dalam pertempuran tadi, tinju kanannya telah dipukul langsung oleh Raja Semut emas dan benar-benar terluka. Adapun Raja Semut emas, meskipun ia dipukul mundur oleh energi tinju yang kuat, ia sama sekali tidak terluka. Ia sama sekali tidak terluka dan penuh dengan kekuatan. Terlebih lagi, setelah Raja Semut emas diledakkan, mata mungilnya dipenuhi dengan kegembiraan dan haus darah. Ia menatap Zwa Wen dengan tatapan penuh kegembiraan berburu mangsa. Jelas, ia telah memperlakukan Zwa Wen sebagai mangsa yang relatif menyenangkan. Suara mendesing. Saat Raja Semut emas menstabilkan tubuhnya, ia sekali lagi berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan dengan cepat bergegas menuju Zwa Wen. Ia sama sekali tidak berniat memberi Zwa Wen kesempatan untuk bernapas. Untungnya, tubuh suci pangu milik Zwa Wen memiliki kemampuan penyembuhan diri yang super. Ketika Raja Semut emas terus menyerang, tinju kanan Zwa Wen yang terdistorsi hampir pulih. Wah! Keduanya bertabrakan lagi. Zwa Wen masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan kali ini, bahkan lebih serius. Tulang lengan kanannya semuanya terpelintir dan terkilir, terlihat sangat cacat. Zwa Wen mendengus dingin dan matanya dingin. Lengan kanannya yang terdistorsi mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bang! 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 Raja Semut emas tidak melambat. Ia terus menyerbu dan langsung bertabrakan dengan Zwa Wen lagi. Setelah beberapa kali bertabrakan, Zwa Wen pada dasarnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Selain itu, luka-luka di tubuhnya semakin parah dan mengerikan. Pada akhirnya, pakaian Zwa Wen compang kemping dan darah mengalir keluar. Dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kalau saja tubuh suci pangu miliknya tidak mempunyai kemampuan penyembuhan diri yang amat kuat, sudah berkali-kali dia dibunuh oleh Raja Semut emas. Hal ini membuat hati Zwa Wen hancur berkeping-keping. Kekuatan Raja Semut emas terlalu luar biasa. Dalam pertarungan satu lawan satu, Zwa Wen sama sekali bukan tandingannya. Awalnya, Zwa Wen masih bisa menggunakan panah surga Wihou Yi untuk menghadapi Raja Semut emas. Namun, dunia ini terlalu aneh. Senjata suci tidak bisa memainkan peran apapun di sini. Panah surga Wihou Yi dan busur surga Wihou Yi memang sangat kuat. Namun, keduanya adalah senjata dewa. Di dunia ini, busur surga Wihou Yi dan panah surga Wihou Yi jelas tidak berharga. Tidak hanya itu, diagram hantu yama yang Zwa Wen usahakan dengan keras untuk dapatkan tidak dapat digunakan di dunia ini. Hal ini membuat Zwa Wen sangat tertekan. Zwa Wen menatap bambu air kuning Buddha yang masih tumbuh di tengah gua dan Raja Semut emas yang menyerang dengan ganas di depannya. Matanya berbinar dan dia segera mulai mundur ke tepi gua. Ketika Raja Semut emas melihat manusia di depannya mulai mundur, jejak penghinaan muncul di matanya. Namun, serangannya semakin ganas. Sepertinya dia tidak akan berhenti sampai dia membunuh Zwa Wen. Zwa Wen juga merasakan bahwa serangan Raja Semut emas tiba-tiba menjadi ganas. Wajahnya sangat jelek. Perlawanannya seperti perahu yang kesepian di lautan, diambang terbalik. Akhirnya, Zwa Wen dengan enggan mendekati tepi gua. Dia melihat semut-semut hitam yang menjaga tepi gua itu semua memamerkan taring mereka ke arah Zwa Wen dan menghalangi jalannya. Namun, mereka tidak menyerang Zwa Wen. Lagi pula, mereka tidak berani melakukan apapun tanpa perintah Raja Semut. Mereka hanya bisa berdiri di tepi gua dan menghalangi jalan mundur Zwa Wen. Merasa, Raja Semut emas mendarat di dekat Zwa Wen. Ia tidak terburu-buru untuk terus menyerang. Sebaliknya, ia mengamati pemuda manusia di hadapannya seperti manusia. Ejekan di matanya menjadi semakin berat. Zwa Wen menatap Raja Semut emas dalam diam, tetapi pikirannya tidak tertuju pada Raja Semut. Sebaliknya, pikirannya tertuju pada bambu air kuning Buddha di tengah gua. Dengan perbedaan antara dirinya dan Raja Semut emas, dia tahu bahwa mencoba merebutnya dari tangan Raja Semut sama saja dengan bunuh diri. Selain itu, ada kemungkinan besar dia akan mati di tangan Raja Semut. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang mungkin saat ini adalah menggunakan kekuatan ruang waktu untuk segera mengambil bambu air kuning Buddha di tengah gua. Kemudian, ia harus segera meninggalkan gua. Ketika Zwa Wen pertama kali memasuki gua, Raja Semut emas telah menjaga bambu air kuning Buddha sepanjang waktu, jadi Zwa Wen tidak berani menggunakan kekuatan ruang waktu untuk mencurinya. Inti dari metode ini adalah untuk mengejutkan Raja Semut. Jika dia gagal, Raja Semut akan langsung waspada. Pada dasarnya tidak ada peluang baginya untuk menggunakannya lagi. Sekarang setelah Zwa Wen berhasil memikat Raja Semut, inilah saat yang tepat bagi Zwa Wen untuk menggunakan kekuatan ruang waktu guna membawa bambu air kuning Buddha pergi dan meninggalkan gua itu. Ketika Zwa Wen mencapai tepi gua, ia membentuk segel dengan tangan kanannya dan mengulurkan jarinya. Seketika, ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Raja Semut emas tercengang. Ia menatap bagian tengah gua yang kosong seolah-olah baru saja tersambar petir. Zwa Wen memanfaatkan momen ketika Raja Semut emas tertegun untuk mengeluarkan formasi ledakan dari cincin rohnya dan melemparkannya tanpa ragu-ragu. Gemuruh. Sebuah ledakan dahsyat terdengar saat seluruh gua bergetar hebat. Tak lama kemudian, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya menumpuk seperti gunung dan jatuh. Pemandangan yang sangat spektakuler. Tepi gua tempat Zwa Wen berada hancur menjadi kawah besar akibat ledakan yang mengerikan itu. Semut-semut hitam di depan Zwa Wen hancur berkeping-keping akibat ledakan yang mengerikan itu. Zwa Wen memanfaatkan kesempatan ini untuk memutar pinggangnya dan merangkak keluar dari gua alam. Raja Semut emas sangat marah. Ia telah menjaga bambu air kuning Buddha selama bertahun-tahun dan telah memperoleh banyak manfaat darinya. Ketika pertama kali menemukan bambu air kuning Buddha, bambu itu belum matang. Raja Semut emaslah yang menjaganya hingga matang. Terlebih lagi, bambu air kuning Buddha baru saja matang dalam waktu yang singkat. Bahkan bambu air kuning Buddha yang belum matang pun dapat memberikan banyak manfaat. Jika ia terus berkultivasi di samping bambu air kuning Buddha selama ratusan atau ribuan tahun, kekuatannya pasti akan mampu menembus ke tingkat yang lebih tinggi dan berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, bambu air kuning Buddha telah menghilang. Masa depannya pada dasarnya telah hilang. Bagaimana mungkin Raja Semut emas tidak marah? Raja Semut emas terdorong ke dinding gua oleh ledakan formasi ledakan. Ia tertanam di dinding. Namun, tubuh Raja Semut emas sangat mengerikan. Ia tidak terlalu terpengaruh. Desis, desis. Raja Semut emas mengeluarkan raungan yang sangat keras. Ia melesat keluar dari dinding dan segera mengejar keluar gua. Adapun Semut hitam yang masih hidup, mereka dengan cepat menyerang di bawah komando Raja Semut emas. Pada saat ini, di padang rumput di luar, segerombolan Semut hitam terlihat menggali keluar dari padang rumput. Mereka seperti awan hitam yang menekan sebuah kota saat mereka dengan cepat mengejar seseorang. Begitu Zuawan meninggalkan gua, dia langsung mengeluarkan sepacetime roulette. Dia mendorongnya sekuat tenaga dan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia melesat kekejauhan. Adapun kawanan Semut hitam di belakangnya, hatinya hancur karena dia menyadari bahwa kawanan Semut hitam itu sangat cepat. Dia mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan spacetime roulette, tetapi dia tidak dapat menyingkirkan kawanan Semut hitam itu sepenuhnya. Di bagian paling depan Semut hitam itu ada cahaya keemasan yang sangat menyelaukan. Itu adalah Raja Semut emas. Mata hitam Raja Semut emas berubah menjadi merah darah. Ia menyadari bahwa ia tidak dapat mengejar manusia di depannya, yang membuatnya semakin cemas. Raja Semut emas mengeluarkan teriakan melengking lainnya, dan Semut hitam di belakangnya mulai menggeliat, membentuk pedang panjang hitam raksasa di udara. Pedang hitam besar ini terbentuk dari Semut hitam yang tak terhitung jumlahnya. Suara mendesing. Raja Semut emas berdiri di ujung pedang hitam. Dalam sekejap, pedang hitam itu terlepas dari tali busur. Pedang itu sangat cepat, seolah-olah dapat menghancurkan langit. Kecepatannya langsung meningkat pesat, dan dengan cepat menutup jarak antara dirinya dan Zuawan. Zuawan merasakan angin menakutkan di belakangnya, dan ekspresinya berubah drastis. Pedang hitam itu dengan cepat mendekatinya. Dalam beberapa saat, pedang itu sudah tidak jauh di belakang Zuawan. Angin yang mengerikan itu seperti bilah pedang yang paling tajam, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa sakit seolah-olah terpotong oleh bilah pedang. Hal ini membuat hati Zuawan semakin hancur. Angin yang berhembus saja sudah sangat mengerikan, jadi tidak perlu disebutkan betapa mengerikannya kekuatan pedang panjang hitam, sebagai senjata utama dalam serangan ini. Berpikir sampai di titik ini, Zuawan mengeluarkan lagi arai peledak penghancur dan melemparkannya ke pedang hitam di belakangnya. Ledakan Arai pemusnahan ledakan meledak, dan energi ledakan yang mengerikan meletus bagaikan letusan gunung berapi. Pedang hitam di belakangnya hanya berhenti sejenak di tengah energi ledakan yang mengerikan, dan kemudian terus mengejar Zuawan. Yang lebih tidak masuk akal bagi Zuawan adalah bahwa arai peledak penghancur tidak menyebabkan banyak kerusakan pada pedang hitam itu. Zuawan melemparkan beberapa arai penghancur peledak secara berturut-turut, hanya untuk memperlambat pedang hitam di belakangnya. Namun, dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, pedang hitam itu pasti akan dapat mengejarnya ketika arai penghancur peledak habis. Namun, Zuawan sangat tenang. Saat memasuki padang rumput, dia sudah menghitung arah yang benar untuk meninggalkan padang rumput dengan seni ramalan. Arah yang dia perintahkan kepada Jiang Qisheng, Yao Xiangjun dan yang lainnya untuk pergi adalah arah yang telah dia perhitungkan. Selama dia mengikuti arah ini, akan sangat mudah untuk meninggalkan padang rumput itu. Selama dia benar-benar meninggalkan padang rumput, Raja Semut Emas di belakangnya pasti tidak akan mengikutinya keluar. Begitu pula dengan daging dan darah aneh yang ditemuinya di lembah darah sebelumnya, yang hanya menjaga area tertentu dan tidak dapat menyeberang ke area lain. Jelas, di dunia yang aneh ini, setiap wilayah geografis memiliki penjaganya sendiri. Misalnya, penjaga lembah berdarah adalah daging dan darah yang aneh. Penjaga lanskap padang rumput ini adalah Raja Semut Emas yang menakutkan. Merasa. Desis. Raja Semut Emas yang berdiri di ujung pedang hitam di belakangnya menjadi sangat cemas ketika menyadari bahwa ia belum berhasil mengejar Zwa Wen. Ia terus mendesis keras. Saya hampir sampai. Zwa Wen berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan rolet ruang waktu di bawah kakinya. Dia melihat sekelompok gunung di kejauhan. Dia tahu bahwa itu adalah pemandangan lain yang bukan milik padang rumput. Selama dia memasuki pegunungan, Raja Semut Emas tidak akan berani mengejarnya. Pada saat itu, Raja Semut Emas tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Raja Semut Emas juga menemukan gunung-gunung di depannya. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesis. Cahaya kemasan meletus dari tubuhnya dan semut-semut hitam yang tak terhitung jumlahnya di pedang hitam di bawah kakinya mulai merintih kesakitan. Pedang hitam itu langsung berubah menjadi pedang emas. Jika diperhatikan lebih dekat, semut-semut hitam yang membentuk pedang itu semuanya terbakar dengan api emas. Lebih jauh lagi, mereka meratap dengan sedih karena kehadiran mereka dengan cepat melemah. Jelas, Raja Semut Emas mengorbankan kekuatan hidup semut hitam untuk mendapatkan kecepatan ekstrim dalam waktu singkat. Gemuruh. Setelah pedang hitam itu berubah menjadi pedang emas, kecepatannya meningkat ke tingkat yang mengerikan. Pedang itu tiba di belakang Zuo Wen dalam sekejap dan menghantam tubuhnya dengan ganas. Zuo Wen sudah siap. Dia segera menggunakan cahaya misterius penciptaan yang mendalam. Sinar cahaya yang mendalam mengelilingi tubuhnya. Bang, bang, bang. Suara ledakan terus-menerus terdengar. Zuo Wen mengeluarkan erangan teredam dan tidak dapat menahan diri untuk tidak meledak ke belakang. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada cahaya misterius penciptaan di sekitarnya saat cahaya itu pecah. 2970 Di antara mayat semut hitam yang tak terhitung jumlahnya, cahaya kemasan menyambar seperti kilat dan menyerbu ke arah Zuo Wen. Zuo Wen bahkan tidak memikirkannya. Dia memanggil dua pedang pembelah langit dan melemparkannya ke arah cahaya kemasan. Saat Zuo Wen melemparkan pedang pembelah langit, dia segera mundur dan terus menyerbu ke arah pegunungan di belakangnya. Raja semut emas sangat kuat. Dia tidak bisa menggunakan kartu trufnya di dunia ini. Dia jelas sedang menggali kuburnya sendiri jika dia melawan Raja semut emas secara langsung. Raja semut emas berputar seperti badai emas. Setelah menghancurkan dua pedang pembelah langit, ia tidak melambat dan terus mengejar Zuo Wen. Raja semut emas tampaknya menyadari niat Zuo Wen. Ia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Saat Zuo Wen hendak mencapai perbatasan antara padang rumput dan pegunungan, ia tiba-tiba menghalangi di depan Zuo Wen. Serangannya yang mengerikan benar-benar menghancurkan di depan Zuo Wen. Wah! Tak berdaya, Zuo Wen melepaskan beberapa pedang pembelah langit. Selain itu, ia terus mundur ke belakang. Baru pada saat itulah ia nyaris berhasil membatalkan serangan Raja semut emas. Pada saat yang sama, Raja semut emas sudah berada di depan Zuo Wen. Ia menyerang Zuo Wen dengan ganas. Cahaya keemasan yang mengerikan itu seperti matahari yang menggantung tinggi di langit, mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Tubuh Zuo Wen memancarkan cahaya sebening kristal. Pada saat yang sama, ia menggunakan pedang pembelah langit, kematian langit dan bumi, dan cahaya penciptaan misterius. Pada saat yang sama, ia menggunakan seni pembantaian tirani Tau dengan kedua tinjunya. Setiap pukulan dan setiap gerakannya sangat kuat. Meski begitu, Zuo Wen tetap dipaksa mundur oleh Raja semut emas. Retakan dan pola yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tubuh suci pangu bintang lima puncak. Ledakan Zuo Wen tiba-tiba meninju, menghantam tubuh Raja semut emas. Kemudian, tinjunya benar-benar meledak menjadi kabut darah. Sebaliknya, Zuo Wen tampaknya telah menderita pukulan berat. Dia terus mundur, darah mengalir dari mulutnya. Merasa Mata Raja semut emas bersinar. Saat Zuo Wen terdorong, ia segera mendekat dan menyerang. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan sembilan sinar cahaya kemasan, yang menyegel semua bagian vital tubuh Zuo Wen. Sembilan sinar cahaya kemasan itu seharusnya menjadi kartu truf terkuat Raja semut emas. Mereka dengan mudah menghancurkan cahaya penciptaan misterius di sekitar Zuo Wen dan melesat ke tubuh Zuo Wen. Engah! Sembilan sinar cahaya kemasan meledak di dalam tubuh Zuo Wen. Kemudian, tubuh Zuo Wen meledak seperti mayat yang dicabik-cabik oleh lima ekor kuda, berubah menjadi awan kabut darah. Zuo Wen hanya mengeluarkan erangan teredam saat seluruh tubuhnya dihancurkan oleh sembilan sinar cahaya kemasan. Setelah Zuo Wen meledak menjadi kabut berdarah, Raja semut emas bergegas ke kabut berdarah itu dan terus mencari. Tidak lama kemudian, Raja semut emas mengeluarkan raungan kemarahan yang menggetarkan bumi. Hal ini karena tidak ditemukan jejak Buddha Yellow Water Bamboo di sekitar mayat Zuo Wen. Hal ini membuat Raja semut emas marah. Pada akhirnya, ia menggunakan kartu trufnya untuk membunuh kultifator manusia yang merepotkan ini. Terlebih lagi, efek samping dari kartu truf itu sangat parah. Sekarang setelah membayar harga yang sangat mahal, ia tidak menemukan apapun pada akhirnya. Bagaimana mungkin Raja semut emas tidak merasa bingung dan jengkel? Raja semut emas mencari-cari di sekitarnya beberapa saat lagi. Ia bahkan menggali tanah sedalam tiga kaki, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Raja semut emas meraung dengan marah dan menghilang di tempat sebagai seberkas cahaya kemasan. Tidak lama setelah Raja semut emas pergi, setitik debu yang sangat tidak mencolok perlahan melayang dari padang rumput di kejauhan. Jika seseorang tidak memperhatikannya lebih dekat, bintik debu ini tidak tampak jauh berbeda dengan bintik debu yang beterbangan di udara. Titik debu itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menghilang di tempat. Ia terbang menuju pegunungan di depannya. Ketika titik debu itu akhirnya memasuki pegunungan, ia menempel pada batu yang tidak beraturan. Setelah itu, permukaan bintik debu itu menyala dengan cahaya putih. Tak lama kemudian, sosok berwajah pucat itu terhuyung-huyung ke tanah. Itu adalah tubuh asli Zwawen. Bintik debu itu secara alami adalah dunia besar yang telah disempurnakan oleh Zwawen. Mata Zwawen berkedip. Ekspresinya tidak begitu bagus. Dia mengeluarkan setumpuk besar kristal asal jalan surgawi dari dunianya yang agung. Segera setelah itu, dia menepuk dahinya dengan tangan kanannya dan mengeluarkan seutas jiwa. Dia kemudian meletakkannya di kristal asal jalan surgawi. Seketika, untayan energi padat melonjak keluar dari tumpukan kristal asal jalan surgawi dan memasuki untayan jiwa. Tak lama kemudian, kerangka manusia mulai terbentuk. Namun, setelah kerangka itu terbentuk, daging dan darah mulai tumbuh secara bertahap di permukaan kerangka itu. Akhirnya, terbentuklah seorang pemuda tampan. Itulah penampilan asli Zwawen. Huh, di dunia yang aneh ini, jika klonku hancur, ia tidak akan bisa menyembuhkan dirinya sendiri tanpa dukungan kristal asal jalan surgawi. Ia hanya bisa melakukannya dengan menyerap energi kristal asal jalan surgawi. Klon itu perlahan membuka matanya. Matanya bersinar dengan cahaya yang belum pernah ada sebelumnya dan mengandung kekhawatiran. Kalau saja dunia besarnya tidak begitu mencolok dan Raja Semut Emas tidak mengira kalau itu hanya kloningannya, mungkin dia sudah mati. Setelah kloningan itu sembuh, Zwawen memasukkan tubuh aslinya ke dalam dunianya yang agung seperti biasa. Setelah itu, penampilan kloningan itu kembali seperti pemuda dengan dua bekas luka di wajahnya. Setelah melakukan semua itu, Zwawen mengeluarkan jimat Giyok komunikasinya dan mengirim pesan kepada Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun. Dia tahu bahwa Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun seharusnya sudah memasuki wilayah pegunungan. Selama mereka berada di wilayah yang sama, mereka pasti dapat menerima pesan yang dia kirim melalui jimat Giyok. Tak lama kemudian, dia menerima pesan dari Jiang Qisheng. Namun, isi pesannya agak tergesa-gesa, seolah-olah mereka telah mengalami masalah. Setelah membaca pesan dari Jiang Qisheng, Zwawen menyipitkan matanya dengan dingin. Tak lama kemudian, dia melangkah maju dan melesat ke arah lokasi Jiang Qisheng. Setiap gunung di wilayah pegunungan ini mengjulang tinggi ke awan. Mulai dari lereng gunung, kabut putih sudah menyelimutinya. Suasananya sehalus negeri dongeng. Zwawen mengikuti jalan setapak pegunungan dan terus bergerak maju. Tak lama kemudian, ia tiba di depan gunung tertinggi dan terbesar di jantung wilayah pegunungan tersebut. Pesan Jiang Qisheng mengatakan bahwa mereka berada di tengah gunung di jantung daerah pegunungan. Mengenai masalah tersebut, dikatakan bahwa itu ada hubungannya dengan Yao Xiangjun. Zwawen menatap gunung megah di depannya dan melompat maju. Kakinya menendang udara berulang kali dengan kecepatan yang sangat cepat. Gelombang udara melonjak saat ia melesat naik gunung seperti roket. Saat ini, di tengah-tengah perjalanan ke atas gunung, terdapat sebuah lahan terbuka yang luas. Di tepi lahan terbuka tersebut, terdapat beberapa pohon pinus besar. Di tengah lapangan terbuka, ada dua kelompok orang yang saling berhadapan. Zwawen tidak asing dengan salah satu dari mereka. Itu adalah Jiang Qisheng, Yao Xiangjun, dan yang lainnya. Pemimpin kelompok lainnya adalah seorang pria berpakaian putih dan memegang kipas lipat. Dia tampak sangat sok.